Intro Palak zoom dengan Aurel KD dicebir karena ketahuan meeting DPR Pakai aplikasi tersebut Anang reaksi, Raul mencak-mencak lagi Usai lembaran 2020 hubungan Chris Dayanti dan Aurel Hermansa justru memanas Terbaru Chris Dayanti membeberkan chat Aurel Hermansa di Instagram pribadinya Istri Raul Lemos itu menegaskan jika dirinya selalu menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anaknya Namun, netizen dibuat salfok dengan permintaan Aurel Hermansa yang ditolak Chris Dayanti Dari chat itu terlihat awalnya Aurel Hermansa ingin meminta waktu ibu kandungnya Yakni sekitar 10 menit untuk ngobrol santai lewat aplikasi zoom Gak usah shopping konten nak Mimi sayang Insya Allah habis lebaran, kalau suasana kembali normal Mimi mau ketemu aja ya sayang Begitu tanggapan Chris Dayanti Mimi sebulan meeting kerja Pakai zoom juga gak suka, kayak gak nyambung Gak biasa virtual Jelas Chris Dayanti Akan tetapi, baru-baru ini Chris Dayanti justru memamirkan Meeting kerjanya melalui aplikasi zoom Di Instagram story-nya Pada kamis kemarin Sontak saja postingan Chris Dayanti yang diunggah kembali Oleh akun gosip Itu pun langsung viral dan dikomentari netizen Aku gak suka dan gak nyambung Tapi bohong Kata netizen Anak sendiri aja mau zoom Emaknya gak mau ngebantuin Parah dah Jelas akun yang lainnya lagi guys Katanya gak suka obrolan Zoom virtual kayak gak nyambung Ujaran netizen yang lainnya Tetulah guys Terkait Chris Dayanti Yang dijibir oleh netter Gara-gara dia mau nolak Zoom dengan putrinya sendiri Seakan-akan dia Kurang Memberikan kasih sayang Sepenuh hati kepada putrinya sendiri Karena permintaan putrinya Untuk menyenangkan putrinya saja Dia tidak mau Sekedar zoom Tetapi ketika rapat dewan Dia biasa Karena terpaksa Karena itu perintah mungkin Yang guys ya Atau bagaimana Terakhir hal ini Anak sendiri membiarkan saja Apa yang terjadi Antara ibu dan anaknya tersebut Itu adalah privasi keduanya Anak hanya memberikan nasihat Nasihat tersendiri Yaitu untuk menghormati Sang ibu Walaupun seperti itu Sedangkan Raul Kalian tahu sendiri guys Bagaimana untuk kalian kira-kira Raul sendiri Sepertinya Ada trauma Atas Perselingkuhan yang telah Ia lakukan Dengan KD Sehingga Dia Pada putri Sambung mereka Yaitu putri Sambung KD KD Hasil dengan Anang Sepertinya Raul Masih Belum Bisa Mencurahkan Kasih sayang Seperti Ayah-ayah Atau Papa-papa Papi-papi lain Yang Bisa Menerima putra-putri Dari yang sebelumnya Tapi Sepertinya Disini Entah apa Alasan yang jelas Karena Selama ini Dari beberapa Unggahan Instagram Dan lain-lain Sepertinya Raul Jenderung Menutup diri Dan kurang Offer Terhadap Asril Dan Aurel Entah itu Hanya Ketika Terlihat oleh media Ataupun itu adalah Kenyataan Kita tidak tahu Karena Raul sendiri Dalam statement-statement Di Instagramnya Sepertinya Mengarah Kepada Hal-hal Yang Tak Menyenangkan Tak senang Orang tak senang Dan yang lain Kepada Putra dan putri Sambungnya tersebut Oke Ini masih belum ada Klarifikasi Dari laun Terkait hal ini Tetapi Itulah Pandangan-pandangan Kita Terkait Hubungan mereka Hubungan Yang sepertinya Kurang harmonis Tapi Kita doakan saja Semoga Kedepannya Mereka bersama Terutama Raul Lemos Dan KD Bisa menerima Apa adanya Begitupun Aurel Dan Asril Sebagai korban Dari proses Peselingkuhan Dan perceraian Dari ayahnya KD dan Anang Dan menikah Dengan Raul itu Bisa menerima Dan legowo Dan mereka Tidak trauma Atas kejadian-kejadian Yang baru ini terjadi Itu saja Dari kita guys Jangan lupa Kalian komentar Like Dan subscribe Bagi yang masih belum Terima kasih Telah menonton Yuk Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati